Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menjelaskan beberapa poin penting untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Pertama, membuka ruang investasi yang cukup besar, dengan cara memastikan penegakan dan kepastian hukum bisa berjalan baik, transparan, akuntabel dalam sebuah layanan. Hal ini menjawab pertanyaan lawan politiknya, yakni calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, terkait masalah pengangguran. Saya ingin bertanya, bagaimana pemikiran Bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak, terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjan yang belum tertampung. Mungkin pengalaman Bapak bisa memberi suatu pencerahan kepada kami. Dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan mereka akan pergi, tidak mau datang. Yang kedua, ketika mereka datang, sudah masuk berinvestasi katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan, is of doing business umpama. Maka ketika kemudian itu sudah berjalan, Pak, yang mesti disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah Vokasi. Tidak ada yang lain. Saya senang mendengar jawaban itu, berarti Bapak bisa mengakui prestasi pemerintah Jokowi dalam mengembangkan KEK-KEK semua, mendorong hirisasi, menciptakan 8 kerja, mengundang investor-investor ke Jawa Tengah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan berkelanjutan. Terima kasih. Ketika kami merancang kawasan-kawasan industri dan bagaimana percepatan itu kita lakukan, kami duduk dengan para menteri, bahkan kami duduk dengan presiden. Kami punya pikiran yang sama dalam merancang ini karena kita ingin menjemput 2045 sebagai negara maju, negara unggul. Itu yang harus kita ciptakan. Maka ketika kemudian soal setuju tidak setuju, kami hampir 10 tahun. Bahkan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah, saya bereskan, Pak. Karena itu bentuk tanggung menjawab kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan kami tahu posisi itu agar kita berada dalam satu barisan menjemput keunggulan Indonesia di 2045. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.